Kabar terbaru dari penyanyi Serba Bisa, Lesti Kejora kembali menjadi perbincangan hangat netizen saat ini. Bagaimana tidak, beredar video di media sosial yang memperlihatkan Irfan Hakim menghina single terbaru Lesti Kejora yang berjudul Insan Biasa. Dalam keterangannya juga disebutkan bahwa, pemandu acara ajang dangdut Indosiar tersebut juga menuding, single terbaru istri Rizky Bilar itu penuh dengan kata-kata yang bermakna sindiran. Tentu saja, pernyataan Irfan Hakim dalam video tersebut langsung menimbulkan berbagai reaksi dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang cukup menyayangkan sikap dari presenter kondang tanah air itu. Tak hanya dari netizen, dikabarkan bahwa beberapa artis top Indonesia juga ikut menanggapi cuplikan video singkat tersebut. Seperti salah satunya Habib Usman bin Yahya suami dari Kartika Putri. Dalam komentarnya, Habib Usman bin Yahya mengatakan tidaklah elok bersikap sedemikian rupa, kita harus saling mendukung dan memberikan support kepada teman-teman kita yang sedang bekarya apapun bidangnya, asalkan karyanya tersebut bersifat positif. Suami dari Kartika Putri itu juga menambahkan, tidaklah baik jika di dalam hati, kita tanamkan sifat prasangka buruk kepada orang lain, saling menjatuhkan dan pendendam. Kabar ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan video yang disebarkan luaskan di media sosial TikTok. Tercatat, sebelum informasi ini dimuat, video dalam postingan tersebut sudah dikomentari hampir mencapai ribuan komentar dari netizen. Ada yang pro dan pastinya ada juga yang kontra. Namun ada juga warganet yang mempertanyakan kebenaran dari unggahan video tersebut, benar atau tidaknya. Sayangnya sang pemilik akun tidak menjawab sepatah kata pun terkait pertanyaan tersebut. Menanggapi hal itu, tim kami langsung mencari tahu keabsahan postingan itu untuk mencari tahu benar atau tidaknya. Namun sayangnya, baik dari Irfan Hakim, Lesti Kejora maupun Habib Usman bin Yahya belum memberikan klarifikasi terkait kebenaran informasi tersebut. Meskipun begitu, dalam salah satu pemberitaan media ternama Indonesia sempat mengabarkan, bahwa single insan milik Lesti Kejora itu merupakan sindiran untuk Irfan Hakim. Bahkan dalam berita suara.com, memberikan keterangan dengan judul, rilis lagu terbaru, Lesti Kejora diduga ciptakan buat sindir Irfan Hakim. Terlepas dari hal itu, sebagai tambahan informasi, single yang dirilis pada 15 Maret tersebut, masih bertahan di urutan trending 1 di Youtube selama 8 hari. Tercatat lagu insan biasa milik Lesti Kejora tersebut sudah ditonton hampir mencapai 10 juta penayangan dengan 497 ribu komentar. Terlihat hampir 99,9 persen, para warganet sangat mendukung dengan semua karya Lesti Kejora, dan memberikan apresiasi yang begitu luar biasa atas single Lesti tersebut. Atas hal tersebut, maka tak heran jika single terbaru milik Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut hanya butuh waktu kurang dari 10 jam untuk menduduki trending 1 Youtube. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.